Sementara itu Kapolri, Jenderal Polisi Tutokanavian mengatakan tersangka peledakan bom di pos polisi Kartosuro, Soekarjo, sebagai lone wolf. Tersangka Rofik Asarudin belajar perakitan bom di internet. Secara umum, untuk situasi kamtif mas seluruh Indonesia, selama seminggu terakhir ini relatif aman, hanya ada satu kasus ledakan bom yang ada di Kartosuro. Tapi itu adalah lone wolf, artinya dia tradikalisasi sendiri, kemudian membuat bom sendiri dari internet, kemudian mentarget sendiri, mensurvei sendiri, tidak melibatkan jaringan. Makanya deteksinya lebih sulit, lebih sulit dibanding kita mendeteksi jaringan, karena dia bekerja sendiri. Kita juga menerimakan, menerima, sorry, menggeledah dan kemudian menemukan alat untuk membuat bom, bahan-bahan bom di rumahnya. Di luar itu, saya kira nggak ada kejadian-kejadian yang terlalu signifikan.